Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini bagian kedua dari cerita kami road trip menuju Flores. Trip yang memakan waktu 13 hari pulang pergi berangkat dari Depok. Senin 18 Desember 2023, hari ketiga ini sejak kita berangkat meninggalkan rumah. Waktu itu kita habiskan tiga hari pertama di jalan. Tidurnya di kapal dari Surabaya menuju Lombok, terus itu jam 2 pagi kapal kita udah sampai Pelabuhan Gilimas. Dari Pelabuhan Gilimas, ngegas sampai Pelabuhan Kayangan siap nyebrang buat ke Sumbawa. Beneran Lomboknya cuma kita lewatin aja, lagian tanggung kan udah lewat tengah malam begini. Pelabuhan Gilimas itu posisinya ada di sebelah barat pulau, sementara Pelabuhan Kayangan adanya di sebelah timur. Kami udah pede langsung ke loket mau beli tiket pakai e-money. Karena kan ini bukan pertama kali kita nyebrang dari Pelabuhan Kayangan ke Pototano. Ya, santai lah gitu ya. Tapi ternyata transaksi di sini semuanya udah harus online. Gak cuma beli tiket pakai e-money doang ya, tapi beli tiketnya harus ke website trip.ferizy.com. Jadilah mundur lagi dari loket, terus berupaya buat buka websitenya biar kita bisa beli tiket. Pembayaran kita lakukan pakai e-banking. Kelar beli tiket langsung bisa masuk kapal yang udah standby. Pelabuhan Kayangan ada pelabuhan yang menjadi urat nadi transportasi darat dari Lombok menuju sebawah. Lalu lintas barang antara kedua pulau ini mengandalkan penyebrangan ini. Kapal-kapal beroperasi 24 jam, jadi kapan aja kita datang bisa nyebrang. Jadwal kapal kalau on time ini normalnya setiap setengah jam sekali. Mirip kayak pelabuhan ketapang di Banyuwangi menuju Gilimanuk di Bali. Pelayarannya juga sebentar, cuma sekitar satu setengah sampai dua jam perjalanan. Anak-anak yang tidur semenjak turun dari pelabuhan Gilimanus lanjut tidurnya. Udah gak kuat melek kayaknya mereka ya. Iya, masih tidak ditemukan. Apalagi dihibur sama suara pengamen yang sendum dayu-dayu. Penampilannya boleh sangar si abang ini ya, tapi lagu-lagunya melankolis romai rama. Mana banyak lagi lagu yang nyanyikan si abang. Inilah khas penyeberangan dari pelabuhan Kayangan menuju pelabuhan Pototano. Pasti ada aja pengamen. Penyeberangan antara Sumbawa Lombok termasuk jalur yang ramai, kita bisa lihat ada banyak kapal lalu-lalang. Yang melayani pelayaran ini ada banyak perusahaan ya, jadi kapalnya beda-beda. Beda kapal, beda fasilitas, dan suasananya juga. Sempat tidur sejenak di kapal, akhirnya sadar nih, kalau pemandangan di luar bagus banget. Kita bisa lihat matahari terbit di antara pulau-pulau yang menghampar di depan. Aduh, sayang banget ya kalau ditinggal tidur kemadangan kayak gini. Ini luar bagus, ini anak merem aja. Ayo, udah mau sampai. Ini mau tinggal di sini aja. Anak-anak nih ya, kalau nggak dibangunin kayaknya bablas terus tidur ya. Begitu bangun dan menuju dek parkir, baru sadar tuh mereka kalau... Wih, bagus mah, pemandangannya bagus. Alhamdulillahnya kita dapet cuaca cerah dan lautnya juga tenang. Wih, cantik banget. Lancar banget nih perjalanan kali ini. Di Surabaya, kita langsung dapet kapal kemarin tuh. Sampai Lombok juga lanjut, pindah pelabuhan bisa langsung naik kapal lagi. Nggak terasa kita udah mendekati pelabuhan Potokano di Sumbawa. Pulau Sumbawa yang bergunung-gunung itu udah kayak berasa manggil-manggil gitu. Nah, kalau kita menuju Flores ya, kan kita tuju nutannya Flores, kita tinggal melalui satu pulau ini saja. Hampir setengah delapan pagi, kami sudah merapat di pelabuhan Potokano. Kalau dihitung-hitung, tiga kali udah kita kesini. Pertama dulu, waktu rame-rame road trip pelabuhan Bajo bareng Lentrover Depok. Desember 2020. Lalu awal tahun 2023, kita juga kesini. Tapi gagal nyebrang ke Flores. Aduh, itu. Gara-gara cuaca buruk ya. Jadi kalau ngitung, dalam satu tahun di 2023, dua kali kita udah kesembawa sebenarnya ya. Di awal tahun sama di akhir tahun. Wah, bagus banget. Sampai hafal sama lokasi supermarket dekat pelabuhan. Alphamad beli gorengan malam-malam enak nih ot-ot-nya. Ini kita belum sarapan. Rencananya mau melipir ke pantai bawah sarapan. Pas banget nih, kita jam segini tuh. Bekal masih full semua, belum dibuka. Sumbawa masih cantik seperti terakhir kali kita kesini. Keanu lanjut tidur di mobil. Lana ngemil karena mulai berasa rapar. Rencananya kita mau sarapan di pantai Ai Lemak nanti. Lokasinya searah menuju kota Sumbawa Besar. Sebelumnya kita ke Sumbawa gagal ke pantai Ai Lemak karena kemaleman. Jadi agak ngeri maksudnya. Bersama dengan motor. Yang isinya adalah... Menuju ke sana, nanti kita bakal ngelewatin jembatan Samota. Sementara kawasannya, daerahnya namanya Tanjung Menangis. Ini kawasan yang baru dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata oleh pemerintah daerah sempat. Kalau kita lihat, ada banyak bangunan perumahan baru di sini. Jalan masuk ke pantai Ai Lemak ada di sebelah kiri jalan. Ada papan petunjuknya. Jalan ke dalamnya masih makadam. Tinggal ikuti aja petunjuknya. Nah, pantai ini sebenarnya udah lumayan tertata ya untuk jadi tempat wisata. Suka ada yang camping di sini. Jadi sebenarnya waktu terbaik ke sini adalah sore hari. Karena pas dapet pemandangan sunset. Tapi ya, kita coba aja peruntungan pagi-pagi ke sini dapetnya pemandangan apa. Pagi kali-kali di sini. Ada airnya. Welcome to Ai Lemak Beach. Meskipun lokasi ini cocok banget ya buat camping. Tapi niat buka awning dan masak sarapan di sini akhirnya kita batalkan. Soalnya pantainya lagi surut. Jadi kayak kurang maksimal gitu pemandangannya. Apalagi kita juga cuma sebentar, gak ada rencana nginep. Sebenarnya ini bagus sih buat camping ground nih. Tuh, ada monyet lagi. Cuman pantainya kalau pagi surut. Monyet nih. Ini monyet nih, banyak banget nih. Di sini juga bisa, ini camping ground nih. Akhirnya keluar kawasan lagi, cari-cari alternatif tempat buat minggir. Dengan view yang bagus dan kalau bisa gratis. Di sekitar pantai Ai Lemak banyak banget lahan terbuka dan langsung lepas pemandangannya ke pantai. Udah dikapling-kapling sih dan dipagari. Tapi ya kita masuk aja. Ijin sama warga yang kebetulan ada di lokasi. Kayaknya tempat ini juga sering jadi tempat nongkrongnya warga. Makanya mereka gak aneh-aneh banget kalau ngeliat kita minggir ke sini. Akhirnya cita-cita sarapan dengan view pantai kesampean deh ya. Akhirnya cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita. Kawasan Tanjung Menangis adanya di bagian utara Pulau Sumbawa. Kalau dari kota Sumbawa besar, ini ibu kota Kabupaten Sumbawa ya. Bisa ditemukan sekitar setengah jam perjalanan. Di Pulau Sumbawa sendiri ada 4 kabupaten dan 1 kota setingkat kabupaten. Yaitu nih ya, sebutin satu-satu nih. Kabupaten Sumbawa Barat, ada Kabupaten Sumbawa, ada Kabupaten Lumpu, ada Kabupaten Bima. Dan Bima sendiri ada kotanya sendiri lagi, satu lagi. Nah Tanjung Menangis ini masuknya Kabupaten Sumbawa yang ada di bagian menang pulau. Kawasan Laut dan Pantai Sekitar Sini juga sering dijadikan lokasi penyelaman wisatawan. Kawasan ini udah pernah loh, jadi lokasi di selenggarakannya Kejuran Dunia Motocross. Kawasan Laut dan Pantai Sekitar Sumbawa Kalau udah cakep kayak gini pemandangannya, makan apa aja pasti enak kan ya? Perut keisi, matanya terhibur, otak dan pikiran ikut fresh semua. Yang bawang. Kesempatan ini kita pake juga buat ngeluarin dutih, power station yang kita punya buat ngecharge segala gadget. Ya handphone, baterai kamera, baterai drone. Cakep banget sih bawa power station kayak gini, jadi urusan kelistrikan aman selama di jalan. Ayo nyomah. Bulut yang kita punya tipenya EB70 dengan daya seribuat. Ini kamu mau minta penyari. Karena adik gara, penyari dimintain. Nggak suka, dia nggak suka. Belum nyobain, Mama. Udah tinggal setengah aja nih. Terusnya dapet, kejurnya dapet. Anak makan lagi dan kalau gitu, Pak. Enaknya punya anak-anak mulai gede yaitu, mereka bisa masak sendiri yang simple-simple. Beda sama dulu waktu mereka kecil. Kalau jalan kemana-mana dulu tuh ya, pasti urusan masak Mama yang ngerjain. Mereka sekarang sih udah bisa diminta bantu-bantu bersih-bersih dan beberes. Jadi aman lah, Mama bisa santai-santai dan leheh-leheh. Nah, sebenarnya soal leheh ini, kita masih pengen santai gitu di sini. Cuma kita harus fokus sama tujuan utama, yakni mau ke Flores. Jangan sampai waktunya habis sebelum kita sampai ke sana. Ya, maluk ya. Masih apa dibilang, masih buruh ibu kota. Masih bekerja kantoran, jadi waktu cutinya terbatas. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lanjutlah kita menelusuri Pulau Sembawa. Masuk kota Sumba Besar dan terus ambil jalan lintas pulau ini. Agak-agak nostalgia juga sih menelusuri jalan lintas pulau ini. Belum setahun juga kita sebelumnya ke sini. Jalanannya mulus, Pulau Sembawa ini, pemandangannya perbukitan. Aduh, bagus-bagus banget deh. Buat penggemar road trip, jalan lintas pulau ini dari ujung barat sampai ujung timur. Mesti dicoba kalau punya waktu dan kesempatan. Nanti, begitu lewat daerah Pelampang, nanti di sebelah kirinya itu adalah Teluk Saleh pemandangannya. Saking tenangnya perairan Teluk Saleh, itu saking dalam banget menjoroknya. Sampai kelihatan seperti danau loh. Di kawasan ini juga terdapat ladang-ladang garam yang bisa kita lihat dari pinggir jalan. Nah, di jalan kita sempat mampir ke puncak raya. Pernah dikasih tahu seorang kawan, Om Cunghid namanya. Kalau di sini bisa buat camping, bisa buat camper van. Pemandangannya ke arah laut lepas dan perbukitan. Di puncak raya ada rumah makannya juga, tapi kalau mau makan harus pesan ya. Dia nggak sedia makanan yang siap makan, harus dimasakin dulu. Tapi kita nggak camping di sini karena sayang masih siang, jadi cuma mampir aja mengurangi rasa penasaran. Minimal udah tahu alternatif lokasi camping di jalan lintas Sumbawa. Terutama yang berada di dekat Teluk Saleh. Rahasia sebenarnya, kenapa kita nggak mau makan di situ adalah nggak sabar mau makan salome. Adanya di puncak Nangatumpu. Nangatumpu itu terletak di bagian atas perbukitan jalur utama lintas Sumbawa Bima. Tempat ini ya menurut kita pas banget buat menikmati keindahan Teluk Saleh dari ketinggian. Harinya udah menjelang sore, jangan sampai udah pulang tukang salome-nya. Selamat menikmati. Dan akhirnya, yang ditunggu pun tiba. Sampai juga kita di Nangatumpu, Alhamdulillah. Papa Herwin yang paling bahagia, karena dia itu yang kayak orang nidam makan salome. Langsung aja parkir, terus turun duluan itu si Papa Herwin buat menghampiri si abang. Ya, emang biasanya Papa Herwin itu makan belakangan, karena dia akan ngambil gambar kita makan dulu, baru dia makan. Tapi sekarang gantian, Papa Herwin pengen, udah gak sabar, pengen salome, jadi dia makan duluan. Abis makan, baru dia ambil kamera buat bikin dokumentasi kita makan salome di Nangatumpu. Salome itu sebenernya mirip cilok, tapi ada beda-beda rasa lah. Bumbunya bukan bumbu kacang, melainkan campuran kecap sama saus sambal. Sebenernya salome juga bisa dikasih kuah, cuma si abang lagi gak nyiapin kuahnya. Katanya ini kuah cuma buat rebus salomenya aja, dan terlalu asin kalau untuk dimakan. Jadinya dia gak kasih buat pelanggan. Salome ini juga ada yang bilang mirip pentol gitu lah, semacam bakso, tapi komposisi tepungnya lebih banyak. Harganya murah, beli 5 ribu atau 10 ribu udah dapet banyak. Di Nangatumpu, salome jadi jajanan favorit. Apalagi makanya ditemani pemandangan indah kayak gini. Mantap! Dari Nangatumpu, kita lanjut ke arah Lake Beach, Dompu. Bacanya lake ya. Di perjalanan, malamnya kita makan nasi goreng di pinggir jalan. Kita sebenernya udah sampe di Kabupaten Dompu, tepatnya di daerah Hu'u. Jadi daerah Hu'u ini tempat dimana Lake Beach berada. Tukang nasi goreng tempat kita makan ini, aduh, sumpah rame banget. Yang beli itu warga sekitar, jadi orang-orang sini, tetangga-tetangga kayaknya. Kata yang punya nasi goreng gak ada lagi sehingganya jual nasi goreng di sekitar 4 ini. Makanya itu jualannya laris banget. Rata-rata mereka udah kenal sama yang beli. Mungkin ya itu tadi, karena tetangga. Nah, berkahnya buat kita nih, pendatang baru. Karena kita dilihat emang tamu. Mobil minggir, jalan kaki, terus jalan kaki ke sini. Jadi, ya pendatang, diduluin, dikasih makannya. Ya Allah, sampe gak enak sama yang udah hantri duluan. Alhamdulillah orang sini juga baik-baik semua. Gak ada yang nyolot, karena kita diduluin, dikasih makan nasi gorengnya. Mungkin kasian ya ngeliat kita tiba-tiba parkir dan datang dengan muka kelaparan. Dan lagi rasa nasi gorengnya juga enak banget sih. Dan orang-orangnya friendly semua. Sama kita tuh interaksinya bagus. Kenapa kita mampir ke dompul? Ini ada ceritanya. Penyeberangan pelabuhan Bajo baru ada lusa dari pelabuhan Sape. Jadi, memanfaatkan waktu satu hari nunggu kita menuju lake. Ini surganya berselancar di dompul. Masih di Pelabuhan Sumbawa. Bagus banget sih pantainya. Gak nyesel deh melipir dulu ke lake. Ikuti terus perjalanan ajak anak selanjutnya. Bakal kita kasih lihat, gimana sih kendan lake yang ternyata sudah menunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax